Yang cukup menarik juga menjadi perhatian masyarakat adalah selain wacana pembentukan kementerian atau badan khusus begitu ya untuk program makan siang gratis, ada juga wacana terkait dengan pemisahan atau bahkan penggabungan antara kementerian-kementerian pak, misalkan saja kementerian perdagangan dan juga kementerian perindustrian ini seperti apa sih anda melihat biar satu data pak, apakah anda melihat ini cukup ideal? Begini yang pemisahan yang sederhana seperti diri jen pajak jadi satu sendiri untuk menggabung dua kementerian itu harus dilihat kompleksitasnya, kalau tidak penggabungan itu selama tiga setengah tahun hanya cek cok urusan birokrasi Tapi terkait dengan data pak, terkait dengan data apakah itu akan lebih efektif juga kalau menjadi satu kementerian? Enggak, menggabungkan itu problem berat dan itu sudah ada, bikin KPK, bikin KPPU, itu dua tahun tiga tahun urusan birokrasi sehingga nanti menggabung sesuatu yang tidak ada visibilitas tadinya dan asal keluar pada waktu kampanye itu jadi jadi bumerang dan nanti tidak melaksanakan program, urusannya birokrasi Jadi itu camkan, itu kan Bukan mengatasi solusi tapi masih berkutat pada birokrasi ya pak Ya saya kan di DPR mengetahui itu, problem-problem itu Kadang-kadang keluar saja, makanya perlu diskusi seperti ini yang bagus, akademik, terbuka, transparan itu supaya didengar Pak Peter, kalau dari pandangan Anda seberapa efektif sih kalau nantinya wacana terkait dengan penggabungan kementerian atau mungkin bahkan pemisahan antara suatu kementerian atau lembaga ini seperti apa? Kita sudah pernah melakukan itu dan tidak ada manfaatnya Ya persis seperti yang disampaikan lo Pak Didi tadi, yang terjadi hanya sekedar formalitas Contoh misalnya, kementerian perdagangan digabung dengan kementerian perindustrian misalnya Yang terjadi itu hanya formalitas ya, perubahan nama menjadi perdagangan dan perindustrian Tetapi orangnya, kantornya tetap sama, tetap terpisah Permasalahan koordinasi dan data tetap sama Ya walaupun mereka sudah masuk di dalam kementerian yang sama Mereka nanti akan terpisah dalam bentuk ke direktorat jeneral yang berbeda Koordinasi masih tetap sama, masih tetap jadi masalah juga Data tetap jadi masalah data juga Jadi bergabungnya sebuah kelembaga itu tidak menjamin persoalan koordinasi, persoalan data bisa selesai Jadi yang dilakukan itu bukan dengan hanya menggabungkan nama Lebih dari itu, seperti disampaikan lo Pak Didi tadi Yang harus dilakukan itu adalah kita mencari akar masalahnya apa Ada feasibility study-nya dulu, apa yang akan dilakukan Apa pro-cons-nya, apa manfaatnya kalau digabungkan Apa yang menjadi akar masalah, kenapa kita tidak bisa memiliki data yang satu Kenapa kita tidak bisa meningkatkan koordinasi antar kementerian, antar lembaga Ini harus dipahami dulu masalahnya, baru kita mencari solusi Kalau kita ujuk-ujuk dengan solusi menggabungkan kementerian Saya khawatirnya akan berulang lagi Digabungkan, ganti presiden, dipisahin lagi Akan terjadi seperti itu Kan pernah kita perdagangan dan perindustrian digabung Oke, jadi artinya dengan penggabungan kementerian atau lembaga ini Tidak serta-merta menjadi sebuah solusi Tapi bisa saja menimbulkan permasaan baru ya Pak ya Sekarang tidak visibel Ekonomi lebih penting untuk dipertahankan Lebih bagus Karena seluruh dunia hampir resesi Kalau pada waktu sakit dioperasi, dirobek-robek, hancur Artinya tantangan ke depan ini akan semakin berat Dan juga jadi PR-PR yang perlu menjadi perhatian Pemerintahan selanjutnya dan juga tentunya bisa amanah Sesuai dengan janji mereka di masa kampanye terima kasih Terima kasih telah menonton!